assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya tipenya adalah Canon G G4010 ya G4010 ya kasusnya adalah error ya error 6000 namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mungkin itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi Oke langsung saja kita coba ya kita hidupkan memilih printer sudah saya colak tinggal kita hidupkan apakah benar kata usernya adalah error 6000 ya Nah ini perhatikan kode errornya ya kode dukungan 6000 ya kode dukungan 6000 ya lihatannya ini tulisannya 6000 Oke ini biasanya ya printer Canon yang tipe baru ini tipe baru ini baru saya menemui ya saya menemui kasus seperti ini di tipe Canon yang seperti ini jadi Mari kita sama-sama belajar ya Mari sama-sama belajar kita cari penyakitnya ya penyakitnya ya nanti kalau sudah saya ketemu penyakitnya nanti saya akan bagi apa solusinya dari kode error 6000 ini biasanya kode 6000 ini adalah perangkat keras ya bukan software ya apakah mekanik yang bermasal atau yang lainnya ya nanti kita cek kita bongkar dulu nanti baru ketahuan ya saya lanjutkan ya ini sudah ketemu ya penyakitnya dari printer G4010 ya saya sudah dapat solusinya penyakitnya penyakitnya sudah dapat nah silahkan balik printernya ya ini sudah saya balik ini tutupnya ya itu tutup belakangnya silahkan perhatikan di sini ya nah ini fokus di sini ya gimana supaya kelihatannya nah ini supaya kelihatan nah ini saya tunjukkan penyakitnya ya error 6000 ini yang bermasalah ada di mekanik ya Nah ini saya tunjukkan ini saya gunakan abeng ya ini ada roda di sini ya di dalam sini ada roda mungkin teman-teman bisa lihat soalnya ini agak gelap-gelap ya nggak kelihatan tapi di sini perhatikan di sini ada roda roda daripada mekanik ini ya ikanik ini jadi diputar kita putar menggunakan obeng ya obeng min ya ini saya putar ya putar ke atas ya nah ya diputar eh roda yang warnanya hitam ada di dalam sini ya putar ya diputar-putar nah disitu itu dia apa namanya terselip atau takang ya bahasa saya ya takang jadi kita ketika hidup printer itu mekanik itu tidak berjalan seharusnya ketika dihidupkan printer itu eh kated itu berjalan nah ini ketika printer dihidupkan kated itu tidak berjalan seharusnya kan dia berjalan ya karena roda ini terselip ya bahasa saya itu terselip nah jadi putar putar-putar nanti sudah terasa udah tidak keras di sini sudah cukup nah dia biasanya kalau diputar di sini di sini dia ada bergerak sini ya karena mekanik daripada ada yang ini yang kita putar ya bisa juga kita bantu lewat sini ya saya balik ya lagi ya kalau sudah diputar sedikit sedikit tadi ya di depan di belakang di depan ke belakang ya di belakang ya diputar pakai obeng nah di sini ini kan ada saya tunjukkan pakai obengnya ini ada roda ya ini ya ini ada roda ya ini ada tiga roda ini putar gunakan tangan tangan ya diputar ya ini diputar-putar atau muka ke belakang ya ke depan bisa ke belakang nanti dia akan bergerak ininya ya itu solusinya ya ini kan sudah lancar ya kalau tadi keras ya keras nah itu saja solusinya oke sekarang kita tes hidupkan ya tetes hidupkan ya tetes hidupkan ya tetes hidupkan nah ini sudah nyala ya perhatikan kartridnya ya nah ini bergerak kalau tadi ketika kita hidupkan dia langsung error ini kartrid tidak bergerak itu tanda bahwa mekaniknya tidak berfungsi atau dia takang bahasa saya nah itu tadi seharusnya di di apa namanya di korek pakai obeng tadi ya jadi sudah bisa berjalan dan kita bantu lewat sini juga nanti kalau emas terputar nanti di sini dia akan berputaran akan bergerak ya naik turun kita bantu lewat sini sekarang ini sudah normal ya sudah mau berputar sudah ngelinik ini suaranya nah ini printer sudah normal ya sekarang kita tes ya kita tes printer ini kita tes untuk cari kertas copy ya ini kita copy oke kita copy hitam ya oke 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 dia akan mencatat ya kita tunggu apakah sudah benar-benar normal ya biasanya kalo sudah tidak ada error lagi disini 싸allah sudah mau nge print ya karena sudah tidak error lagi ini printernya masih kelinik ya oke, sudah nge-print ya oke, sudah keluar hasilnya nah, ini hasil fotokopiannya sempurna ya bagus nah, demikian ya, cara service printer Canon G 4010 semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh